Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdy Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Intro Penumpang kapal Roro pagi ini hanya terlihat di dermaga 1 dan 2 Itu pun penumpang pejalan kaki Penumpang langsung diarahkan ke terminal bus terpadu merak Kepadatan kendaraan pribadi dan motor juga belum tampak Kendaraan truk yang membawa sembako pagi ini terlihat lancar keluar dan masuk lambung kapal Penumpang pejalan kaki banyak dari warga sekitaran Bakawuni dan Kalianda Mereka bekerja di wilayah Celegon dan Serang Timur Arus balik diperkirakan sore hingga malam nanti Lebaran Idul Adha dijadikan momen mudik oleh warga Lampung untuk pulang kampung Karena saat Idul Fitri, Pelabuhan Merak melarang penumpang menyebrang karena pandemi COVID-19 Pelabuhan Merak hingga saat ini masih mengoperasikan 6 dermaga Kendati arus mudik Idul Adha mengalami kenaikan dari tahun lalu Pihak SDP tetap memprioritaskan pemudik masuk ke dermaga dengan cepat Agar bisa menyebrang sesuai jadwal Pemudik yang pulang ke tempat kerjanya banyak berasal dari Jabodetabek Namun penumpang pejalan kaki belum bisa menggunakan jasa kereta api ke stasiun Rekas Bitung Dikarenakan belum dioperasikan oleh pihak pengelola Haril Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Celegon, Banten